Intro Assalamualaikum teman-teman sahabat setiap faktor Salam sejahtera untuk semuanya Selamat jumpa lagi dengan faktor pakar tutorial Pada kesempatan ini faktor akan berbeda Bagi kembali tentang powerpoint Yaitu bagaimana rahasia Cara menerapkan efek transisi mob Yang sangat indah Transisi yang sangat menarik Di dalam powerpoint ini Sebab, kalau cuma menambahkan efek transisi mob Tanpa disertai dengan trik-trik tertentu Hasilnya tidak akan maksimal Hasilnya tidak akan seindah yang kita harapkan Oke, contoh slide-nya yang akan kita buat Seperti ini hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita mulai dari awal Silahkan buka powerpointnya Dalam hal ini faktor membuka dengan new document Klik new document Pada slide pertama yang muncul Silahkan hilangkan area title dan subtitle-nya Caranya tinggal klik tab layout Caranya tinggal klik tab layout Jika garis guide-nya belum muncul silahkan munculkan Caranya tinggal klik pada tab view Beri tanda checklist pada menu guide Beri tanda checklist pada menu guide Yang pertama silahkan masukkan gambarnya Silahkan buka folder tempat menyimpan gambarnya Misalnya kita gunakan gambar nomor 2 Silahkan di drag Tanda tahan Tanda tahan Tombol mouse yang kiri Lalu di drag Digeser ke arah slide kita disini Baru dilepas Nah ini gambarnya Silahkan sesuaikan ukuran gambar ini dengan ukuran slide kita Setara termudah tinggal pilih pada bagian jendela desainer yang paling atas yang ini Klik disini Nah tergambar disesuaikan dengan ukuran slide Oke Setelah itu kita buat sebuah bentuk persegi panjang Caranya klik pada tab insert Kemudian pilih menu shape Pilih rectangle Klik Kita buat disini Seperti ini Silahkan ubah ukurannya Misalnya tingginya kita buat Jadi 7,5 Seperti ini Kalau untuk lebarnya Samakan dengan lebar slide kita Simpan di tengah-tengah antara atas dan bawah Bisa dengan cara digeser seperti ini Bisa pula Dengan klik menu align Pilih align middle Maka posisinya pas di tengah-tengah antara atas dan bawah Hilangkan garis pinggirnya Klik pada shape outline Pilih no outline Ganti warnanya kotak persegi ini Caranya tinggal klik pada shape fill Misalnya kita ganti dengan warna hitam yang ini Kemudian duplikat kotak persegi ini Caranya tekan tombol control dan huruf D pada keyboard Nah ini hasil duplikatnya Hasil duplikatnya ganti warnanya dengan kuning Klik pada shape fill Pilih warna kuning yang ini Kemudian perpendek tingginya Caranya tinggal didorong Titik bawahnya ke atas seperti ini Kemudian tempatkan di atas kotak persegi hitam Duplikat lagi Kotak persegi kuning yang mirip garis ini Control D pada keyboard Nah hasil duplikatnya simpan di bawah Oke Sekarang kotak persegi hitam ini Kita beri nilai transparasi Caranya Klik kanan Pada kotak persegi hitam ini Kemudian pilih format shape Nah di sisi kanan muncul jendela format shape Pada bagian transparasi Di sini Silahkan beri nilai Atau boleh geser saja Seperti ini Misalnya kita beri nilai transparasi 30% Seperti ini Oke setelah itu kita tinggal buat textnya Caranya Klik pada tab insert Kita pilih menu with art misalnya Klik di sini Pilih media 1 Ketikan textnya Sesuai dengan tujuan masing-masing Klik kotak area textnya Ubah bentuk ukuran dan warna fontnya Klik pada tab home Jenis fontnya Misalnya kita pilih Lemon mill yang ini Kemudian warnanya kita ganti putih Klik pada color Pilih putih Kita perbesar sedikit Kita tebalkan Duplikat text ini Ctrl D Nah ini duplikatnya Silahkan masukkan textnya Untuk judul kelengkapnya Klik kotak area textnya Berkecil ukuran fontnya Kemudian warna fontnya Misalnya kita ganti dengan kuning Nah ini untuk slide judulnya Sekarang kita duplikat Slide nomor 1 ini Setelahnya tinggal klik kanan Pilih duplikat slide Ini hasil duplikatnya Pada duplikatnya ini Text tambahannya disini Kita geser ke atas Kita tempatkan di bagian atas disini Kotak persegi dan text Yang di tengah ini Kita delete Taranya tinggal di block saja Seperti ini semuanya Nah ini terblock semuanya Kemudian tekan tombol delete pada keyboard Oke Nah gambarnya kita geser ke bawah Klik gambarnya Geser ke bawah Misalnya setengah slide disini Kalau ke bagian bawahnya Mau dipotong silahkan Tidak pun tidak jadi masalah Kalau mau dipotong Silahkan klik Pada fixture format Pilih pada menu crop Pilih crop Nah disini muncul titik-titik hitam Seperti ini Silahkan bagian bawahnya Yang ini didorong ke atas Sampai sebatas slide Paskan dengan sisi slide bagian bawah Setelah itu klik di luar area slide Nah jadinya seperti ini Oke Sekarang kita buat lagi Sebuah kotak persegi Klik tab insert Menu shape Pilih rectangle Kita buat disini misalnya Silahkan ubah Ukurannya di bagian group size Tingginya kita buat 10 cm Lebarnya kita buat 8 cm Seperti ini Kemudian Hilangkan garis pinggirnya Klik pada shape outline Pilih no outline Pilih no outline Silahkan posisikan di tengah-tengah slide Seperti ini Ini di tengah-tengah slide Antara kiri kanan Atau boleh juga Klik menu align Pilih align center Ini pasti di tengah-tengah slide Copy kotak persegi ini Taranya tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Drag ke arah kanan Silahkan Sesuaikan jaraknya Misalnya seperti ini Kemudian drag lagi ke kiri Posisikan agar jaraknya sama Nah ini jaraknya sama Oke Kalau tidak yakin sejajar Tinggal diseleksi semuanya Blok saja seperti ini Nah Klik pada menu align Misalnya kita pilih align top Rata atas Klik lagi pada menu align Pilih distribute horizontal Untuk membuat jarak yang sama Oke Sekarang kita ganti warnanya Yang kiri kita ganti dengan kuning Yang tengah Kita ganti dengan abu-abu Yang paling kanan Kita ganti dengan orange Kalau disini tidak ada warna orange Tinggal klik pada more fill color Pilih pada standar Pilih warna orange Misalnya yang ini Kemudian klik oke Duplikat Ketiga kotak persegi ini Tinggal blok semuanya Seperti ini Ingat yang di blok Hanya kotak persegi Nah ini ketiga kotak persegi Terseleksi Ctrl D Pada keyboard Ini asid duplikatnya Asid duplikatnya Silahkan ubah ukurannya Menjadi bujur sangkar Klik Misalnya kita ubah Tingginya 3,5 cm Lebarnya juga sama 3,5 cm Boleh diketikan 3,5 cm Lalu enter Beri efek Ketiga bujur sangkar ini Taranya Klik pada menu save Efek Pilih shadow Kita pilih shadownya Inner inside bottom Yang ini Nah jadinya seperti ini Simpan Di tengah-tengah Kotak persegi Yang besar Besar saja Seperti ini Nah posisinya seperti ini Kemudian ganti warnanya Yang ini Kita ganti dengan warna kuning Yang lebih tua Klik pada save fill Pilih more fill color Pilih standar Kita ganti dengan kuning yang ini Klik ok Yang ini Kita ganti Dengan abu yang lebih tua Dan yang ini Yang paling kanan Kita ganti dengan warna Merah bata Nah jadinya seperti ini Kemudian Langkah selanjutnya Di dalam kotak persegi kecil ini Silahkan masukkan icon vector Bagi pengguna powerpoint 365 dan versi di atasnya Icon vector telah disediakan Di powerpoint itu sendiri Taranya tinggal klik pada tab insert Pilih pada menu icon Taranya komputer kita Laptop kita harus terkoneksi ke internet Sedangkan bagi pengguna powerpoint 2016 Dan versi di bawahnya Untuk mendapatkan icon vector Silahkan download Link downloadnya telah faktor cantumkan Dalam deskripsi video ini Kita pilih kategori Analisis misalnya Nah pilih Tiga icon vector Sesuai kebutuhan Satu Dua Tiga Tiga terseleksi Klik pada tombol insert Nah tiga icon vector masuk Warna icon vectornya Kita ganti dengan putih Klik pada graphic fill Pilih warna putih Silahkan distribusikan Disini misalnya Simpan di tengah-tengah Kemudian kita grupkan Antara icon vector dengan bujur sangkar ini Taranya tinggal di blok Seperti ini Untuk membuat grup Tinggal tekan tombol control Dan huruf G pada keyboard Nah jadi grup Yang kedua juga sama Control G Yang ketiga Control G Oke Sudah jadi grup semuanya Sekarang kita tinggal buat Text deskripsinya Untuk detail kontennya Kita copy saja text ini Klik kotak area textnya Control D Nah ini hasil copynya Kita pindahkan ke sini Ganti textnya Klik kotak area textnya Ubah bentuk ukuran dan warna fontnya Kita ganti dengan putih Ukuran fontnya kita perkecil Misalnya 20 Kita tempatkan di tengah-tengah slide Seperti ini Dupliket lagi Detail konten ini Control D Ini Bukan di bawahnya Ganti ukuran fontnya Misalnya yang ini cukup 16 Silahkan buat text deskripsinya Oke seperti ini misalnya Kita copy Text Title konten dan deskripsinya ini Kita block saja dua-duanya dari sini Seperti ini Ini terblock Dua text ini Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Drag Ke kanan Drag lagi ke kiri Text Tambahan judul pelengkap ini Kita ganti Kita perbesar sedikit Warnanya kita ganti Misalnya dengan Abu-abu tua Yang ini Oke Seperti itu Nah sekarang kita tinggal Mengatur Membuat tambahan Trick tertentu Yang pertama Kita copy Tiga grup Icon vector Dan Wujur sangkar ini Seleksi saja Blok seperti ini Nah ini Tiga-tiganya terseleksi Kemudian Control C Pada keyboard Untuk copy Kemudian pindah Ke slide nomor 1 Di sini Klik pada menu Paste Atau boleh Control V Pada keyboard Nah ini Tiga grup Icon vector Masuk ke slide 1 Kemudian Buat menjadi rapat Rata tengah Caranya Tinggal klik Pada graphic format Pilih menu Align Pilih Align Center Maka bersatu Berada di tengah-tengah Geser ke atas Tempatkan di luar Slide Tempatkan di luar Area slide Ini misalnya Kemudian Perkecil Terakhnya Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Salah satu sudutnya Dorong ke arah dalam Seperti ini Kita tempatkan di sini Misalnya Setelah itu Kita kembali Ke slide nomor 2 Di sini Sekarang Kita copy Slide detail ini Klik slide detailnya Control C Pada keyboard Untuk copy Pindah lagi Ke slide 1 Control V Pada keyboard Nah ini Pindahkan Di luar slide Di sini misalnya Boleh diperkecil Ukuran fontnya 10 misalnya Tempatkan di sini Pindah lagi Ke slide nomor 2 Kita copy Sekarang kotak persegi besar ini Klik yang pertama Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Klik yang kedua Klik yang ketiga Control C Pada keyboard Untuk copy Pindah ke slide nomor 1 Control V Untuk paste Nah ini Oke Kita perkecil Tampilan powerpointnya Seperti ini Nah Misalnya Kotak persegi ini Kita tempatkan Yang pertama Di sisi kanan Yang ini Yang kuning Di sisi kiri Ini contoh pertama Yang tengah Kita tempatkan Di bawah Setelah itu Slide pertama Slide nomor 1 Kita beri Efek transisi Klik slide nomor 1 Pilih pada Tab transition Misalnya kita beri Efek transisinya Curtain Kiranya terbuka Yang ini Nah seperti itu Kemudian untuk slide nomor 2 Yang ini Efek transisinya adalah Move Yang ini Nah Bagi pengguna PowerPoint 2016 Dan versi di bawahnya Belum ada transisi Move Jadi teman-teman Bisa menggunakan Office online gratis Untuk memanfaatkan Efek transisi move Bagaimana cara Menggunakan dan Mendapatkan Office online gratis Link menuju tutorialnya Telah faktor cantumkan Dalam deskripsi video ini Oke Klik pada transisi move Kemudian kita atur Di sini Efeknya Klik pada menu Efek Misalnya kita pilih Karakter Kemudian Durasinya Di sini Standarnya 2 spon Misalnya kita naikkan Jadi 3 spon Ini contoh yang pertama Kita tes Klik slide nomor 1 Kemudian Klik slide show Nah ini slide judulnya Klik Nah di sini Menghadirkan Memunculkan Efek transisi Yang sangat menarik Efek transisi Yang sangat indah Ini contoh yang pertama Oke Kita buat Alternatif yang kedua Kita duplikat saja Kedua slide ini Ctrl A Untuk menyeleksi Semua slide Kemudian Ctrl D Untuk duplikat Nah ini hasil duplikatnya Kita mengaturnya Pada slide judulnya ini Oke Supaya beda Di sini Kita ganti Misalnya ini Tampilan Contoh 2 Untuk garisnya Misalnya kita ganti Warnanya Dengan orange Oke Ini contoh 2 Posisinya Misalnya Kita pindahkan Kota persegi ini Ke sisi kiri Kita rapatkan Di sini Yang ini juga sama Jadi tiga-tiganya Berada di sisi kiri Eh Kita tes dulu Dengan hanya mengubah Posisi kotak persegi ini Klik pada slide nomor 3 Judulnya yang ini Kemudian klik slide zone Klik Nah ternyata Nah ternyata Di sini Garis ini Jadi mewakili Konten nomor 3 Dengan demikian Biar tidak mewakili Kita grupkan Kita grupkan Garis yang bawah Klik Tekan dan tahan Tombol kontrol pada keyboard Klik garis yang atas Klik Kotak persegi hitam Transparan Nah ini tiga Perseleksi Kemudian kita grupkan Kontrol G pada keyboard Nah jadi grup Oke Kita tes sekarang Klik slide zone Klik Nah seperti itu Hasilnya Ini untuk contoh Efek yang kedua Contoh efek yang ketiga Teman-teman bisa menempatkan Kotak persegi ini Di sebelah kanan Ini caranya tinggal pindah Kesini Gampang Seperti ini Kita tes Langsung Klik slide zone Klik Nah ini arah datangnya Dari kanan Oke Kita tidak usah copy Kita langsung saja disini Klik slide ini Ini kita pindahkan ke bawah Kesini Namun kita perkecil Perkecil Seperti ini Kita tes Klik slide zone Klik Nah Seperti itu Cara mengubah Untuk mendapatkan Efek transisi mob Yang lebih menarik Jadi kita Disini Sama sekali Tidak menggunakan Animasi Melainkan Hanya menggunakan Efek transisi Tapi hasilnya Jauh lebih menarik Jauh lebih indah Daripada kita Menggunakan Menu animasi Oke Banyak variasi Yang bisa Teman-teman coba Dengan mengubah Posisi Kotak persegi Baik yang besar Yang ini Maupun kotak persegi Yang ada icon vectornya Silahkan diutak atik Posisinya Sampai mendapatkan Tampilan yang Lebih baik lagi Oke Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Share Dan ikon Loncengnya Digetarkan Lupa pula faktor Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada rekan-rekan Yang selama ini Selalu mensupport Channel pakar tutorial Oke Sampai jumpa lagi Pada tutorial berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi